Sebanyak 815 jamaah calon haji ikuti bimbingan manasik haji di alun-alun kota Kabupaten Situ Bondo. Sebelum diberangkatkan ke asrama haji di Sukolilo, Surabaya, pembekalan wajib diberikan oleh petugas Kementerian Agama Kabupaten Situ Bondo. Himbauan cuaca panas menjadi perhatian khusus kepada mereka saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah nanti. Bertempat di alun-alun kota pelaksanaan bimbingan manasik haji diikuti 790 jamaah calon haji asal Kabupaten Situ Bondo. Bimbingan manasik ini merupakan rangkaian maupun bekal bagi jamaah calon haji sebelum diberangkatkan ke asrama Sukolilo 19 Juni 2023 nanti. Petugas manasik dari Kementerian Agama Kabupaten Situ Bondo menghimbau bagi seluruh jamaah faktor cuaca panas di Tanah Suci Mekah. Antisipasi cuaca panas di Mekah terhindar dehidrasi dengan cara memakai masker dan menggunakan payung. Selain faktor cuaca panas yang bisa mencapai 50 derajat Celcius, Kepala Kemenak Situ Bondo juga memberikan arahan barang bawaan jamaah calon haji yang dilarang. Sedangkan untuk obat-obatan, jamaah calon haji harus terlebih berkonfirmasi kepada tim medis. Segala sesuatu yang nantinya akan dikeluhkan jamaah calon haji asal Situ Bondo dianjurkan intens berkoordinasi dengan petugas pendampingnya. Langkah tersebut untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Insya Allah nanti tanggal 15 akan dilepas oleh Pak Bupati di Bondo Bo ya, sekitar jam 20. Kemudian tanggal 19 jam 2.30 pagi, dini hari akan dilepas di sini oleh Pak Bupati menuju ke Asra. Karena cuaca pekak sekarang ini sudah mencapai 45 derajat, maka saya menghimbau wadah jamaah 6 hari lagi kira-kira mau berangkat haji ini ke Tanah Susi, jaga hati, jaga kondisi, jaga kesehatan. Obat-obatan boleh? Obat-obatan lapor ke dokter, dokter nanti insya Allah akan diizinkan, karena itu memang kebutuhan. Bagi sejauh ini nggak ada masalah dengan jamaah? Alhamdulillah, sementara nggak ada, mudah-mudahan tidak. Paling ya sakit. Untung-mudahan sehat semuanya. Data dari kantor Kementerian Agama, kuota jamaah calon haji Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 sebanyak 775 orang. Namun, kini kuota haji mendapat jatah tambahan sebanyak 35 orang, dengan total menjadi 815 jamaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Susi, Mekah. Dari Situbondo, Andi Nurholis melaporkan.